Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam nuansa pencerahan hati Menghilangkan kejenuhan Penting untuk kita mampu menyikapi rutinitas hidup dan kehidupan ini Dengan tepat, dengan arif, dengan bijak Sehingga ada sesuatu hal yang variatif Dan akan menghilangkan kejenuhan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menciptakan manusia tahu persis Karena ada pada diri manusia rasa jenuh Allah yang maha adil, maha bijaksana, maha mengetahui Kita sebagai ciptaannya, hambanya Tahu persis tentang Manusia memiliki sifat jenuh, bosan Perlu adanya variatif Coba perhatikan, renungkan Dalam beribadah pun Ada Ibadah sholat Wajib Asik menikmati yang wajib Ada Yang sunnah Ditambah dengan tahajud Ataupun sholat duha Serta Kobliyah badia Atau sholat rawatid Untuk mendekat pada Allah Tidak harus dengan hanya Melalui jalan sholat saja Allah tahu persis ada Melalui jalur puasa Berbeda nuansanya Dengan zakat Dengan haji Umrah Dan amalan-amalan sunnah yang lainnya Banyak variatifnya Bahkan Kapanpun dimanapun Untuk mendekat pada Allah Untuk Agar ada sebuah Hal baru Sehingga tidak mendatangkan kejenuhan Bisa dengan zikrullah Jika berdiri Duduk berbaring Tidak harus diatas sejadah Karenanya Takarruk Mendekat pada Allah Allah tahu persis Ada sebuah kejenuhan-kejenuhan Ada yang namanya Tafakkur Jelas ayatnya Sesungguhnya Di dalam penciptaan Langit dan bumi Silih berganti Malah menjadi siang Terdapat tanda-tanda Kebesaran Allah Bagi yang menggunakan Potensi akal fikirannya Orang-orang yang senantiasa Terpaut hatinya Dikala berdiri Duduk Maupun berbaring Berbaring pun Kita bisa langsung Hati terpaut pada Allah Dengan zikrullah Mengingatnya Tafakkur Merenungkan tentang Penciptaan langit dan bumi Apa yang kau ciptakan Tidak adalah yang sia-sia Tidak ada yang sia-sia Sehingga Sesungguhnya Sejak bangun tidur Sampai tertidur lagi Kapanpun Dimanapun Bisa Allah tahu persis Dengan kejenuhan kita Untuk senantiasa Takarruk mendekat pada Allah Bahkan Wali-wali Allah Tidak harus di atas sejadah Ketepi fantai Di atas bukit Kepegunungan Keperkebunan Kepersawahan Seraya menatap Melihat Ciptaan Allah Keindahan alam semesta Dengannya Hati terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ringkasnya Kita Sebagai ciptaan Allah Senantiasa Terus dan Teruslah Jangan pernah henti Embusan nafas kita Jantung kita yang masih Berdetak Degup jantung kita Iya sih Senantiasa Untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Tidak ada Kata jenuh Kita bisa Dimanapun Untuk Terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Dengannya Senantiasa Kita menjadi Hamba Hamba Allah Yang selalu Dalam bingkai rahmat Berkah Rida Selalu Nantiasa Nantiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh